Kita ke informasi lain dinilai berpotensi menularkan virus corona, polisi membubarkan pendukung calon kepala daerah yang berkerumun di depan kantor KPU Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara di Jakarta puluhan pelanggar protokol kesehatan ditindak karena saat berkendara tidak mengenakan masker dan tidak memakai masker dengan benar. Polisi membubarkan kerumunan masalah yang berkumpul di depan kantor KPU Mamuju, Sulawesi Barat. Masa pendukung calon bupati dan wakil bupati Susina Ado yang berkerumun dinilai melanggar protokol kesehatan yang dapat menularkan virus corona. Masa yang berkumpul dan dibubarkan petugas, sebagian tidak menggunakan masker. Selain melanggar protokol kesehatan, kemudian masa dikawatirkan dan memicu kesekan antar pendukung yang hadir dan mereka putulah siperolehan suara tingkat kejamatan di KPU Mamuju. Sekarang adalah situasi COVID. Dengan berkumpulnya banyak masa seperti ini adalah memancing kluster-kluster baru. Kami adalah melaksanakan pencegahan. Dengan pencegahan tersebut, semoga tidak ada lagi kluster-kluster baru adanya COVID-19. Satu persatu kendaraan yang pengemudinya tak menggunakan masker atau tak memakai masker dengan benar dihentikan petugas Satpol PP. Sejumlah pengendalian motor yang melintas di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat juga dihentikan oleh petugas. Menurut petugas, jumlah pelanggar protokol kesehatan di air pekan cenderung meningkat. Dalam rahasia kali ini terjadi 25 pelanggar yang dikenakan sanksi sosial dan lima lainnya sanksi denda. Kebanyakan tidak menggunakan masker secara sempurna, tapi tetap kita berikan humbawan, peringatan, dan kita kasih arahan-arahan supaya menggunakan masker itu dengan baik. Para pengendalian yang terjadi dengan rahasia, lebih banyak yang memilih sanksi sosial dibanding membayar sanksi denda. Selama 10 bulan, pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum meredah. Masyarakat diimbau untuk menjalankan protokol kesehatan dengan membuat masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan E-News melaporkan.